Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nadiya Kailameka dari kelas 9B Saya disini akan mempresentasikan kemuhamadiahan tentang hakikat manusia Manusia sebagai individu dan manusia sebagai makhluk yang bertauhid Alasan saya berpresentasi adalah untuk memenuhi ujian praktik kemuhamadiahan Yang pertama, hakikat manusia Manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah di dunia ini dengan bentuk sebaik-baiknya Hakikat penciptaan manusia menurut Al-Quran ada enam Yaitu, yang pertama, manusia adalah seorang hamba atau abdi Yang kedua, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memerlukan hubungan dengan manusia lainnya dan hidup bermasyarakat atau makhluk sosial Yang ketiga, manusia adalah seorang pemimpin atau khalifah di bumi Yang keempat, manusia adalah keturunan Nabi Adam Yang kelima, manusia adalah makhluk yang berilmu Yang keenam, manusia adalah makhluk biologis atau yang dapat berkembang Yang pertama, manusia adalah abdi atau hamba Manusia memiliki kewajiban untuk menyembah Allah dan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya Hal ini sudah dijelaskan dari surat Al-Bayina ayat 5 Yang kedua, manusia adalah makhluk sosial Manusia memerlukan hubungan dengan manusia lainnya dan hidup bermasyarakat Hal ini sebagaimana sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 1 Yang ketiga, manusia adalah seorang pemimpin atau khalifah di bumi Manusia dimintai pertanggung jawaban atas segala yang diperbuat semasa hidup Hal ini tertuang dalam surat Sot ayat 26 Yang keempat, manusia adalah keturunan Nabi Adam Manusia adalah keturunan Nabi Adam dan bukan hasil dari evolusi ke rahasil penemuan Charles Darwin Al-Quran menyampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 26-27 Yang kelima, manusia adalah makhluk yang berilmu Manusia memiliki kemampuan menalar dan berpikir Sehingga dapat mengambil pelajaran dan sekaligus dapat membedakan mana yang benar dan salah Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70 Dan yang keenam, manusia adalah makhluk biologis Manusia adalah makhluk yang dapat tumbuh dan memerlukan makanan dan dapat berkembang biak serta melakukan aktivitas Dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 31 Yang kedua, manusia sebagai individu Manusia sebagai makhluk yang sempurna diberikan kedudukan yang lebih mulia diantara ciptaan Allah lainnya Manusia diamanahi tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan dalam kehidupan Allah Menganugerahi kelebihan dan keunggulan yang ada pada diri manusia Karena manusia yang memiliki keunggulan dan kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab tersebut Keunggulan yang diberikan berupa Yang pertama, potensi fisik Yang kedua, potensi fitrah Dan yang terakhir, potensi akal Tiga jenis potensi yang terdapat pada diri manusia Yang pertama, potensi fisik atau jasmani Yaitu kesempurnaan anggota tubuh atau fisik manusia dari kepala sampai ujung kaki Serta dilengkapi dengan struktur dan organ yang lebih kompleks dan sempurna dibanding makhluk lainnya Manusia diberi tanggung jawab untuk menggunakan potensi fisik untuk tindakan Yang kedua, potensi fitrah Yaitu potensi dasar yang dimiliki individu manusia Potensi ini mengarahkan manusia untuk berkeinginan berbuat kebaikan dan menjunjung tinggi kebenaran Potensi ini berupa menjaga dan memelihara manusia agar tetap berada pada jalan kebenaran Dan yang terakhir, ketiga, potensi akal Yaitu potensi yang digunakan untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam hidup manusia Sehingga dengan menggunakan akal untuk berpikir, manusia dapat menghasilkan ilmu pengetahuan Yang ketiga, manusia sebagai makhluk yang bertauhid Secara terminologis, tauhid memiliki makna mengesahkan Allah baik dalam tataran Ubudiyah atau semata-mata menyembah kepada Allah Uluhiyah atau mengesahkan Allah dalam tataran zat dan sifatnya Dan rugudiyah, keyakinan bahwa pemelihara alam hanya Allah Ciri-ciri sikap dan perilaku manusia bertauhid A. Senantiasa menjunjung tinggi dan berpihak kepada hal-hal yang baik dan benar Keyakinan adanya kebenaran yang hakiki berasal dari Allah Sedangkan kebenaran yang nisbi datangnya dari manusia B. Bersikap aktif, giat, dinamis atau terus bergerak dan mengarah ke masa depan C. Bersikap adil, yaitu dengan menempatkan segala sesuatu pada tempat yang semata Allah diposisikan sebagai pencipta yang maha akung Dan harus disucikan sedangkan manusia adalah makhluk ciptaannya yang harus tundur dan patuh kepadanya Dan yang di terakhir, tidak suka menyalahkan orang lain Atau menganggap hanya dirinya yang selalu benar Serta tidak memaksakan ganda Sekian terima kasih yang dapat saya sampaikan Mohon maaf, Wassalamualaikum Wr. Wb